waduh kurangin satu tuh belum jadi 778 kayak Snapdragon nya buat Samsung A52s Udahlah prof gua baterai gua malah terkuras dengan begini-begini korek malah nambah gua malah kurang tapi pas nge-case baru nambah emang beda-beda yang menambah baterai ini dia highlight-nya Profesor Highlight by Snake video tentunya inilah dia di game yang ketiga ya dimana comeback ya benar-benar mengganggu banget menggunakan poveus dia loncat-loncat kesana kemarin ya kan bahkan dari Yunshin ini dia benar-benar hampir loh karena siapa Yusunshin Yusunshin ya di liatin hampir nih hampir banget kan karena ketika tadi dia kedorong sama Ejector langsung tuh darahnya ders banget untuk ditumbangkan oleh dari base belakang banget ya kan dan langsung di follow-up cepatnya oleh seorang Adamir dan inilah dia comeback di game yang ketiga kelas pakai Z ya kan dan ditambah dengan nilai dia ketika momentum dari Potato yang bermain dengan sangat amat agresif nih kebetulan Adamirnya juga sebagai gold laner ini mendapatkan cleannya dua kali tanpa adanya kompensasi ya pengganti dari gold lanernya yang seimbang makanya benar-benar di press banget di gold lane dari Yunshinnya juga dia tidak bermain dengan bebas elisnya kalah dari segitu red dan alien dia tidak bisa menyentuh ke arah seorang Adamir karena memang adanya dari pergerakan yang luar biasa banget nih karena Adamirnya benar-benar di belakang dia punya Thunder Belt dan punya slow effect yang benar-benar bisa menjadi kelemahan atau titik celah gitu loh dari seorang cow-nya alien jadi gue sempat ketawa kenapa ada yang ada yang DM gua apa tuh apa tadi eh caster korupsi KPK KB pulung kornet korupsi waktu malmingan aing tapi nggak papa m3 dulu baru kamu hehehe KP KPK KB pulung kornet yaudah saat ini kita akan interview dengan KPK aja ya Nah ini dia kita akan interview bersama terima kasih terima kasih kita akan kembali ke game 3 karena itu adalah permainan yang paling menarik kita merasakan bahwa turut inhibitor lu sudah terhadap tetapi tetap kamu berhasil melakukannya bagaimana kamu bisa melakukannya? mapa? Oh iya ah oh mereka sadar bahkan game ketiga tuh mereka tuh nggak bisa win sebenarnya Mereka tuh udah kalah banget itu disitu Kenapa Pak Bulung? Saya sedang menelaah Pak Menelaah 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 Sambet saya ini Gimana nih untuk manage waktunya? Baru kelar uji ya Baru kelar uji? Bener Oh Soul Wih di Disesuaikan waktunya ya sama Soul ya Train for the M3 World Championships Jadwalab Dien Jadwalab Dien So how many hours of sleep Are you getting everyday? 6, 7 Oh that's still a lot Now you're moving on to the upper bracket semis And it looks like You're gonna go up against BTK Who surprised everybody today Now How do you think EVO's SG will fare up against BTK Because they were very surprising In the first series Well We went against them In the group stages Honestly Even though On paper We look like We want that We trash them But We know that They are actually Strong And maybe even stronger than us But We won't let them Have the game so easily We obviously have Plans and Strategies To go against them And we would Love to go against them And have a tough fight You were able to defeat them In the group stages You saw how they played today What do you think Is the biggest threat That they will give you For the semi-finals The upper bracket Well I would say The ace player Is definitely Moba Zen Despite his Limited hero pool He has still managed To Successfully win games And even perform Very well With those heroes So Yeah That's a That's a threat to us And We will definitely Not sleep on him Oh yes Definitely Now Your home Team RSGSG Will also Be playing For tomorrow How well do you think They'll do for tomorrow Well Judging based on Their performance On the group stages I feel that They're very high I have very high Expectations for them And I hope they'll win SG Pride SG Pride Actually Everyone's watching From Singapore You've made them proud What do you want to say To everybody watching Thank you guys For supporting us And We will continue To Work hard And Do our best Thank you very much And once again Congratulations Thank you Now We have A lot Of surprises For today Two teams Are moving on To the next round Let's take a look At the playoffs bracket Here is The playoffs bracket BTK The winner Of match 1 Will face against Match Winner of match 2 Which is EVOS SG They'll be Showing up again On Thursday December 16 While the other Two teams That have lost Today Blacklist International From the Philippines And Bidal From Turkey Will be going down The lower bracket But don't you worry They have A second life To put them Back to the top Now tomorrow Let's take a look At the schedule To the next round Ini dia untuk besok By the way Onyx PH Melawan RSG Dan juga RR Kiho Melawan Todak Iya Dan inilah dia Dua match Yang nantinya Akan menemani kalian Di hari minggu Ya kan Sunday morning Gitu loh Kenapa Memang Disadar banget Memang Memang kita Merencana kan Kita berekspetasi Ya kan Tapi tetap Memang kita tuh Butuh yang namanya Mexic producer men Asli 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 Lu gak kuat Gimana kita Yang nanti Nangan ketawa Susah Emang bawa produser Kita ini Kalian mau Kalian mau tau Apa yang Ketawa Kalau mau tau Kita bocorin Iya Yuk bentar lagi Kita buka micnya Tapi terima kasih loh Produser kita tuh Emang selalu Membayarkan kelelahan Kita ada disini Dengan Selalu memberikan jokes Jokes yang sebenarnya Jokes bapak-bapak Tapi momennya Pas Bapak-bapak